selamat menikmati 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 sifat yang senantiasa lam yazal selamat menikmati jadi sifat sifat yang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ada pada selamat menikmati 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 Misalnya yang saya bilang Restu amalia majid Ainaiki Kedua mata anti Ka'ainai al-qitti Seperti kedua mata kucing Mau enggak disamakan Cantik loh mata kucing Tidak ya Atau saya bilang Alia maisara Rizki maisara Anfuki Anfuki Ka'anfi Apa Ka'anfil ba'udhati Al-ba'udhah laha anfun amla Nyamuk punya hidung enggak Ini sesama makhluk ya Sesama makhluk Kita sesama makhluk aja Tidak mau disamakan Ya kan Taib Itu dia sifat Al-thubutiyah Al-thatiyah Wal'an asifatul fi'liya Tafadhal man taqra Tafadhali Tata'allaku Perhatikan ya Ini kalau sudah ada tambahan huruf di depannya Pastilah dia fi'il mudhari' Fi'il mudhari' Tidak pernah berbaris fatah Karena itu tanda untuk fi'il madhi Hi'il lati tata'allah Lam huruf apa? Huruf apa lam? Harfu jazmin Jazm Jazm itu apa? Sukun ya Menjazamkan Lam yaf'alha Bukan lam yaf'ala Lam yaf'alha Taib Taib Naam Apa itu sifat fi'liyah? Sifat fi'liyah Hi'il lati tata'allaku bi masyiatihi Sifat fi'liyah adalah sifat yang terkait Dengan masyiatnya Allah subhanahu wa ta'ala Dengan masyiat itu kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Insya'a fa'alaha Kalau Allah ma'u Kalau Allah kehendaki Maka Allah akan melakukannya Wa insya'a lam yaf'alha Kalau Allah kehendaki Allah tidak mau melakukannya Maka tidak dilakukan Allah subhanahu wa ta'ala Contohnya apa? Kal istiwa alal arsh Contohnya seperti bersemayam di atas arshi Taib Wa nuzul ila samaid dunia Dan Turun ke langit yang terendah di dunia Taib Allah ya banat As'alukun Aynallah Allah dimana? Dimana Allah? Iya Allah di langit Di atas arshnya Taib Apakah sifat ini? Allah berada di langit Selama-lamanya Senantiasa Allah terus di langit Buktinya tidak Buktinya ada hadis Yang menyatakan Bahwasannya di sepertiga malam terakhir Allah turun di langit Allah turun di langit dunia Ya kan? Allah turun di langit dunia Taib Hal min da'in Adakah yang berdoa Maka akan aku kabulkan Kata Allah subhanahu wa ta'ala Ini menunjukkan Bahwasannya Allah juga turun Ya Nah Maka Sifat fi'liyah Adalah sifat yang tidak senantiasa Ada pada diri Allah subhanahu wa ta'ala Kapan sifat fi'liyah terjadi Terserah Allah Kapan Allah mau Allah lakukan Nah Seperti itu Faham? Taib Barakallahu fik Baca lagi Siapa Mantakro Tafadoli Tafadoli Mantakro Kayaknya kalau disuruh baca Semuanya tekun nulis Gitu ya Askiya Mana nih yang tidak hidupkan kamera Aino Sofia Askiya Hani Yasmin Salsabila Najla Najla Balkistanjung Tafadoli Iqra'i Tafadoli Balqistanjung Waqad takunus Sifatu Wa'in Balqis Aina Anti Nabila Tafadoli Iqra'i Nama Iqra'i Ba'atibari Ba'atibaraini Fa'inna Ba'atibari Aslihi Lam Yazal Mutah 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 Kaliman Terus Wa'atibari Kalim Yata Yata'allaku Bimashiatihi Bimashiatihi Mata' Shaa' Yatakallamu Mata' Shaa' Fii qawlihi ta'ala Ayyakula Lahukun Fayakun Taib Waqad takunus Sifah Zatiyah Fi'aliyah Bi'atibarain Taib Kakak-kakak Kelas 12 ya Ustazah mau tanya sedikit ya Gak apa-apa ya Tanya-tanya tentang Nahu sedikit Kot Apa artinya Apa arti Kade Kade Aflahal Ya Sungguh Kot Berarti biasanya Dia kan untuk penegasan ya Kot Litaukit Ya kan Ya enggak Nah biasanya Dia masuk ke fi'il apa Kalau taukit Madi Ya kan Kot Fa'altu Berarti aku betul-betul Udah Kot katabtu Betul-betul Sudah menulis Kot katabena Ya kan Kot jalastu Kot korotu Wa gairu zalik Ya enggak Ya Alisha Salsabila Silahkan buka Kameranya Nah Disini Kot takunu Takunu fi'il apa Ardea Takunu fi'il apa Kak Fi'il mudari Kenapa kot masuk ke fi'il mudari Berarti artinya apa Betul ya Jadi bukan sungguh ya Kalau kot masuk ke fi'il mudari Kade Setelahnya fi'il mudari Artinya terkadang Kot takunu sifah zatiya fi'liya Nah Terkadang Ya Terkadang sifat Allah Bisa menjadi Dua-dua nih Ada Bisa jadi sifat zatiya Bisa fi'liya Ya Nah ini ditinjau dari Bi'tibarain Ditinjau dari dua sisi Ya Contohnya apa Sifat Al-Kalam Sifat Al-Kalam Pembicaraan ya Ditinjau dari segi Bi'tibari aslihi Asalnya Ya Asal sifat Al-Kalam Adalah sifat Zatiya Sifat yang senantiasa Ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Lam yazal Wa la yazalu Mutakalliman Karena Allah Selamanya Allah Subhanahu wa ta'ala Selamanya Akan tetap berbicara Tetapi Kalau kita tinjau Bi'tibari Ahadil kalam Kalau kita tinjau Dari segi Satu persatu Terjadinya Al-Kalam Ya Pembicaraan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kita Dapati bahwasannya Al-Kalam adalah Sifat Fi'liyah Ya Kalau kita tinjau Satu persatu Maka kita Dapati bahwasannya Sifat Al-Kalam adalah Sifat Fi'liyah Kenapa? Karena Al-Kalam Pembicaraan Allah Subhanahu wa ta'ala Tergantung Ya ta'allaku Bi masyiatihi Tergantung Kapan Allah Mau Ya ta'allam Matasha Allah akan berbicara Kapan Allah Mau Bi masya'ah Dengan apa Yang Allah Mau Seperti Firmannya Dalam surah Yasin Ayat 82 Sesungguhnya Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Apabila Allah mengkehendaki Sesuatu Maka Gampang aja Allah tinggal bilang Kun Jadilah Maka terjadilah Wa kul Sifatin Ta'allakat Bi masyiatihi Ta'ala Fa'innaha Tabiatun Di hikmatihi Nah Harus kita ingat Setiap Sifat Ya Yang terkait Dengan Masyiat Allah Subhanahu wa ta'ala Berarti Berarti Hal tersebut Mengikuti Ada hikmah Di baliknya Ya Tabiatun Li hikmatihi Pasti ada Hikmah Di baliknya Taib Wa qat takunul Hikmah Ma'lumah Lana Nah Terkadang Hikmahnya Ya Hikmah Terkadang Hikmahnya Dapat kita Tahui Kita ketahui Bersama Ya Wa qat Na'jazu An idra Kiha Dan terkadang Kita tidak Mampu Memahaminya Walakinnana Na'alamu Ilmal Yaqin Tapi kita Percaya Dengan Pasti Ya Benar-benar Percaya Annahu Subhanahu La yasha'u Shai'an Illa 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 Wahua Muafiq Lil Hikmati Kama Yushiru Ilayhi Qawluhu Ta'ala Nah Kita percaya Benar-benar Bahwasannya Allah Tidak Mengkehendaki Sesuatu Kecuali Sesuatu Tersebut Ya Penuh Dengan Hikmah Ya Sebagaimana Firmannya Dalam surah Al-Insan Wa ma Tasha'una Illa Ayya Shai'Allah Inna Allah Kana Aliman Hakimah Dan Kamu Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalian Tidak Mengkehendaki Ya Kalian Tidak Akan Menempuh Jalan Itu Kecuali Bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kehendaki Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana Taib Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana Taib Haza Ya Banat Eh Saya Mau Tanya Sebutkan Satu Sifat Siapa Nih Usada Otomatis Yang bisa Jawab Kasih Tahu Namanya Dulu Baru Jawab Nanti Di Ujian Tulis Usada Kasih Nilai Tambahan 5 Otomatis Setelah Sudah Dijumlahkan Benarnya Semua Usada Tambah 5 Oke Pertanyaannya Sebutkan Salah Satu Contoh Sifat Fi'liyah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebutkan Namanya Dulu Satu Contoh Sifat Fi'liyah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Siapa Namanya Tafad Doli Restu Iya Satu Ajalah Nanti Yang lain Satu Lagi Tafad Doli Kak Itu Kan Sudah Ada Disini Kak Yang Lain Yang Lain Iyalah Jangan Yang Ada Di Buku Nah Kesempatan Untuk Yang Lain Apa Takdir Kenapa Takdir Ya Takdir Takdir Termasuk Sifat Bukan Sayang Harus Faham Apa Sifat Takdir Termasuk Sifat Bukan Takdir Adalah Ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Allah Tetapkan Untuk Kita Bukan Sifat Ayo Siapa 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 Ana Ya Allah Suaranya Jauh Kalian Dengar Nggak Cuma Ada Bisikan Bisikan Gitu Nggak Dengar Siapa 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 Yang lain Mana yang lain Fitri Caca Ica Ica Tasya Aisyah Yasmin Ade Rizky Rizky Maisaro Arida Nurul Khairani Yang mematikan kamera Dari tadi Balkis Tanjung Yasmin Aynus Sofia Suci 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 Daiman Kenapa Suci selalu Mematikan kameranya Salah Siapa Ana Sofi Auryel Menciptakan Bagaimana Kenapa Kenapa Menciptakan Jadi Kadang-kadang Allah menciptakan Kadang-kadang Enggak Jadi Kalau Pas Allah Enggak Menciptakan Siapa Menciptakan Kak Menciptakan Sesuatu Itu Termasuk Sifat Atau Bukan Iya Bukan Ayo Ini Usahanya Nanya Ke Kalian Satu Dari Usah Sudah Habis Waktunya Sudah Habis Waktunya Contohnya Sifat Fi'liya Allah Subhanahu Wata'ala Contohnya Marah Ada Enggak Ayat Kur'annya Apakah Apakah Allah Selalu Marah Apakah Allah Selalu Marah Senantiasa Marah Tidak Allah 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 Marah Matasha Ya Kan Kepada Siapa Yang Allah Marah Tidak Tidak Senantiasa Allah Dalam Keadaan Dan Sifat Marah Ya Sampai Disini Faham Ada Yang Mau Ditanyakan Tanyakannya Dari Ini Dari Chat Soalnya Sudah Habis Waktunya Oke Nanti Mati Sendiri Dia Zoom Sudah Pada Absen Semua Tidak